Hai Besti, kalian punya saudara kembar gak? Aku mau cerita kisah anak kembar yang terpisah selama 20 tahun dan bertemu lagi karena sebuah aplikasi Jadi ceritanya ada seorang suami istri yang tinggal di sebuah kota Mereka merantau karena di kampung halamannya susah untuk mendapatkan pekerjaan Pasangan ini dikaruniai dua anak kembar Awalnya mereka ini seneng banget Tapi mereka percaya kalau ada mitos yang mengatakan anak kembar itu harus dipisahkan Kalau enggak salah satu akan ada yang meninggal Karena kedua orang tuanya itu sangat sayang kepada anak kembarnya dan gak mau terjadi apa-apa Akhirnya salah satu anaknya diasuh oleh tetangganya Awalnya sih semua baik-baik aja Namun suatu hari tiba-tiba terjadi kerusuhan di kota Mereka semua harus pulang ke kampung halamannya Jadi anak kembar itu terpisah Yang satu ikut bapak sama ibunya Dan yang satu ikut sama tetangganya tadi Saat pulang ke kampung halaman Si ibu dari anak kembar itu kehilangan kontak Orang tua anak kembar itu pernah nyari Tapi karena keterbatasan ekonomi Mereka gak bisa mendapatkan hasil yang maksimal Anak kembar ini bernama Rara dan Rere Suatu hari Rara ngeliat video Rere Rara berpikir ini orang mirip banget sama aku Dari matanya, mulutnya Mirip banget Akhirnya Rara komentar di video Rere Semua berawal dari situ Sampai akhirnya mereka video kola Dan beneran mirip banget Akhirnya mereka bertemu Dan orang tuanya ngasih tau kalau memang mereka itu saudara kembar Yang terpisah selama 20 tahun Kalau kalian gimana besti punya gak sih saudara kembar Cerita dong